Perlaku hidup bersih dan sehat, apa sih itu sebenarnya? Nah, untuk SARS-CoV-2 sendiri, PHBS-nya adalah minimal 3M. 3M yang pertama saya mulai dengan yang paling basic dulu ya, yang mencuci tangan. M-nya yang kedua, menjaga jarak aman. Ditambah dengan M yang ketiga, pentingnya yakni memakai masker. Begitu ada yang nurunin masker, harus ditegur, harus langsung dikasih sanksi. Karena apa? Membahayakan keamanan semuanya. Jadi jangan baper kalau ada yang mahasiswanya nih dimarahin, kamu nggak pakai masker, ya nggak apa-apa sih cuma gitu dong. Nggak bisa gitu. Harus mengkonsumsi gizi seimbang. Jumlah makanan pokok harus sama banyaknya dengan sayuran. Jangan lupa tidur harus cukup. Nah, terutama untuk orang mahasiswa, tidur dia yang cukup dengan kualitas tidur yang baik, yakni 7-8 jam. Dan disertai dengan olahraga. Nah, kalau dia itu sudah menerapkan protokol yang baik, kesehatan yang baik, maka dia bisa membuat keamanan untuk orang-orang yang di sekitarnya. Nggak masalah sebenarnya orangnya divaksin atau enggak, dia OTG atau enggak. Yang penting, semua orang 3M. Seluruh dosen-dosen SGU yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan vaksinasi, itu sudah melakukan dan sudah mendapatkan vaksinasi baik yang pertama maupun yang kedua. Sudah divaksin ya para dosen dan tenaga pendidiknya, karena memang targetnya untuk program vaksinasi para tenaga pendidik ini, itu sampai Juli. Maksimal semua sudah harus divaksin. Sepanjang satu tahun kemarin, prosedur kesehatan, protokol kesehatan diselenggarakan dengan sangat ketat di Swiss German University. Ini universitas sudah sedemikian rupa mempersiapkan, karena FKB empat menteri ini itu nggak main-main. Dari mulai tata pengaturan masuknya, cara pembelajarannya, waktu belajarnya, semua sudah diatur dengan detail. Swiss German University siap memberikan dukungan dari segi pendidikan untuk membantu anak Anda meraih mimpi mereka. Terima kasih telah menyimak video ini. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Swiss German University, silakan follow akun Instagram kami di atau kunjungi sgu.ac.id. Sampai jumpa! Sampai jumpa!